Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palangka Raya, kembali gandeng rumah sakit TNI Angkatan Darat Palangka Raya, dalam menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palangka Raya. Kegiatan yang berlangsung di Gasebo Serbaguna Lapas Palangka Raya ini, diikuti 178 warga binaan Lapas Palangka Raya, yang terdiri dari 12 orang menerima vaksin dosis 1, 41 orang dosis 2 dan 125 orang untuk vaksinasi BOSTER. Kepala Lapas Palangka Raya, Chandran Lestiono mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan, yang mana sebelumnya juga telah dilaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan 2, dan juga, masih adanya beberapa warga binaan yang belum vaksin, sehingga Lapas Palangka Raya perlu kembali menyelenggarakan kegiatan vaksinasi bagi warga binaan. Ini kita di Lapas Palangka Raya mengadakan kegiatan lanjutan untuk vaksinasi bagi warga binaan pemasyarakatan, yang alhamdulillah kami dapat bantuan dari Rumah Sakit Tentara Nasional Indonesia. Koordinator Vaksinator Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Palangka Raya, Let Dayusro, mengungkapkan sebanyak sembilan personel dikerahkan dalam giat vaksinasi di Lapas Palangka Raya ini. Dengan terselenggaranya kegiatan tersebut, Chandran Lestiono menyampaikan terima kasihnya, kepada tim dari Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Palangka Raya, dan juga tim medis Lapas Palangka Raya yang sudah membantu terlaksananya kegiatan ini. Demikian Humas Lapas Palangka Raya melaporkan. Terima kasih telah menonton!